Hai kesayangannya Angel Nah di vlog kali ini Angel mau ngajakin mama Dan juga Sandra yang ada di jog belakang Untuk nonton Terus abis itu kita bakalan Belanjain mama Seperti biasa Seperti biasa Sayangnya Angel, mama mau shopping Mama mau apapun, pokoknya kita bakalan Bikin mama happy hari yang Gimana? Ya pastinya, seneng banget dong Ada kedatangan anaknya yang paling cantik Nah kita jalan-jalan Nah saya nge Angel mungkin tau Yang udah nonton beberapa kali Vlognya mama, mama juga bikin konten Youtube-nya ada di mana Di Youtube channel-nya Ada Indriya Tendioso Live TikTok-nya tiap hari Dua jam Tiap hari dua jam, TikTok-nya apa namanya Indriya Tendioso juga Nah mama nih Kemarin baru berulang tahun Di bulan Juli Juni 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 Oh ya ya Juni maksud aku 21 Juni Yes 21 Juni Yang ke 25 tahun sayangnya Angel Makanya kenapa Wajahnya masih awet muda ya Ma ya Iya Mama nih Walaupun pergi-pergi biasa Tapi selalu on fire gitu Semangatnya yang harus Angel tiru Karena Angel tuh orangnya suka mageran Tapi yaudah sekarang kita mau jalan Kita nonton nanti jam 16.10 Jadi pastiin pas kita kesana itu on time sayangnya Angel Yaudah kalau gitu kita jalan dulu Sayang Angel Jangan lupa temennya Angel hari ini ya Bye-bye Jangan lupa like, share, 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 share Oke sayang angels, sekarang kita masih di perjalanan, nyetir dulu, kita ke mallnya namanya The Park Sawangan Mama agak jauhan, jadi Mama masuk, nah kayak gitu, jadi Mama mau bikin konten juga di YouTube channelnya dan juga TikTok Jadi sekarang angel lagi mau tumpah sama Mama sendiri buat bikin konten, biar cuan-cuan-cuan-cuan-cuan ya mah Nah Mama lagi, Mama lagi demen nyanyi lagu, di banding-banding, coba Mama nyanyi sepenggal liriknya dulu mah Lupa-lupa ingat dah, sepenggal saja Iya, pokoknya kalau mau denger Mama karaokean atau mau ikut nyanyi sama Mama, nonton aja live-nya Mama di TikTok ya Maya Namanya Indriya Tendioso Halo Yes, nah, udah Mama kan lagi mau bikin konten, capek nggak tangannya kalau begini mah? Nggak apa-apa, ada Kak Sandra juga di belakang Yes, ada Sandra juga nih, Sandra mau ngomong? Nggak, nggak ada Kalau Sandra orangnya tuh pemalu banget sayangnya angel, jadi dia tuh orangnya singkat padat aja gitu Nggak, ya gitu Tapi sebenernya juga ada dunianya sendiri deh gitu, jadi Sandra sekarang lagi kuliah juga sayangnya angel, nanti kita bakal ngajak ngobrol sama Eva Ya udah, kalau gitu sekarang angel nyetir dulu, kita harus sampai di, kita masih ada waktu setengah jam untuk jalan-jalan dulu sebentar, terus abis itu kita print ticketnya terus kita nonton Ya udah, nanti sampai ketemu di sana ya, sayangnya angel, bye-bye Hai Coba aku mencoba Nah ya. Tangannya seperti ini Malah, suruh hatiah Hmm? Coba ini ya Aku ada rekomendasi Iya, lupa enggak Apa sih? Ini enak Ini enak Ini coba Kak Aku ada rekompon ini Yang mana? Espresi Yang ini, wanginya enak kayak bakarap gitu lah, dan soal itu enak, lagi di soal. Oke, saya nge-angel, jadi sekarang angel udah sampai di tempat mallnya, terus habis itu kita mau nemenin mama untuk beli parfum dulu, saya nge-angel. Terus habis itu kita bakalan lanjut nge-print tiketnya, jadi sekarang masih keburu juga waktunya untuk jalan-jalan dulu, saya nge-angel. Sekarang angel, ke mall yang deket rumah aja, yaitu nama mallnya adalah The Park Sawangan. Mungkin saya nge-angel buat yang tinggal di sekitar sini udah pada tau gitu, ini mallnya dimana. Dan sebenernya fun fact juga saya nge-angel, jadi kalo misalkan angel bikin story gitu, lagi di daerah komplek rumah, nah itu tuh biasanya suka ada yang nge-DM 1-2 orang yang tau kalo angel tuh tinggal di daerah situ gitu. Dan yang paling lucu kalo misalkan angel bikin tiktok di, apa namanya, bikin tiktok di belakang, di depan rumah, nah itu si bocil-bocilnya tuh bocil-bocilnya tuh bocil-bocilnya tuh pada datang-bocilnya tuh dibilang kayak, kaya angel, kaya angel, minta foto, minta foto, kaya gitu. Nah sekarang ini lagi nemenin mama untuk beli parfum terlebih dafulo. Mau yang mana? Yang blueberry aja. Aku belum cium baunya. Mau disemputi tangan atau di kertas? Kertas aja. Tadi aku sempat rekomen ini sih ke ibu, ke yang YSL ini. Nah mirip kayak gini nih Mbak. Oh itu channel. Oh saya nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Oh ya terserah ibunya aja, maunya yang mana? Yang Blueberry aja. Yang Blueberry aja. Oke sang angel udah dapet parfumnya cua liat ra. Yeay udah dapet satu belanjian buat nama. Nah sekarang karena waktunya pas, jadi kita mau kemana ra? Ke Biasukup. Ke Biasukup dulu, ya. Jadi nanti kita bakalan nonton film dulu sang angel. Kita hari ini mau nonton apa ra? Orphan. Orphan. Nah Sandra ini kuliahnya Sastra Inggris, so now in our vlog, we will speak English, is it correct? Yes, we actually are learning together, okay? Don't be shy, go ahead and try, everybody loves it, everybody make mistakes. Okay, can you give some advice to a newbie, to a newbie who wants to learn how to speak English? Just use, you have to find basic English daily conversation, you have to master it, and then you can figure it out by yourself. Okay. If you say yes, ma'am. Okay, well, the great thing is Sandra. Sandra said in the car, the friends are at the end of the semester, yeah? Sandra only, yeah? Sandra, IPK-nya berapa in this semester? How many? 36. 36. Because I said, if Sandra wants a gift, IPK-nya must be good. Ya udah, kalau gitu sekarang kita mau nge-print tiketnya doang, sayang Angel. Okay, sayang Angel, kita udah sampai di bioskopnya, terus sekarang kita lagi nungguin Sandra untuk pick up makanan ya, sayang Angel. Mama gimana hari ini aku ajak jalan, enjoy nggak? Aduh, thank you banget. Kalau udah dibeliin parfum, sama aja. Katanya tadi Mama mau beli baju juga? Iya. Jadi nanti udah beli parfum, beli baju, beli sepatu, terus transfer juga ya, Ma? Iya, sama lensa, kontak lens. Ini sekarang pake kontak lens. Oh, mau beli lensa juga? Cuma 300 ribu. Oke nggak apa-apa, yang penting jadi anak harus bisa bahagiain orang tua satu-satunya. Apalagi ya, Ma? Iya. Karena orang tua kan nggak lama lagi. Ih, Mama, nggak boleh gitu. Nggak boleh ya, pasti panjang umurnya. Harus berharap panjang umur terus. Nah, ini Sandra udah selesai bawa. Tadi kita beli banyak sih popcornnya buat makan di dalam. Padahal tadi janjinya kita mau diet sayang Angel. Gagal besok lah. Nggak apa-apa. Kalau gagal, kita coba besok lagi dietnya. Ya udah, kalau gitu kita mau masuk dulu ke dalam, nonton filmnya. Tapi karena di dalam nggak boleh kerekam. Jadi nanti ketemu lagi setelah keluar dari studio, sayang Angel. Remon dong. Oke, sayang Angel. Kita udah selesai keluar dari bioskop. Terus kita sekarang lagi mau cari makan dulu. Pastinya. Tapi kita belum ada ide mau cari makan apa. Mama mau cari makan apa nggak? Iya. Makan apa aja. Iya. Jadi kita masih belum tahu sih kita mau makan apa. Kita udah pernah makan di sini. Sandra lagi mau makan apa? Sudah terserah itu lah. Jangan terserah. Cewek itu kalau ditanya mau makan apa. Jawabannya terserah. Ya. Jadi cowok-cowok catat. Kita tuh emang hidupnya suka menyulitkan para lelaki. Ya. Kesaingan Angel. Jadi kalau misalnya ditanya, kamu mau apa? Kamu mau ini? Kamu mau itu? Nggak tahu. Terserah kamu. Mesti nebak tempat sendiri. Kayak pesawatnya. Oke. Jadi sekarang kita lagi mau beli softlens dulu. Sambil kita mau nentuin kita mau makan apa. Bye bye. Gitu sayang Angel. Oke. Sekarang Mama lagi mau cari kacamata dulu ya, Ma? Iya. Cari softlens. Oke. Yuk kita masuk. Sambil kita mau cobain. Putih. Ehm. Kuperti. Mau aku beli nggak ya? Kuperti. Kuperti. Tapi kayaknya harusnya ada deh. Syaat. Ehm. Empat sengah. Empat sengah. Empat sengah. Empat sengah. Oh bagus banget hiasan. Ini permata asli, Ma? Enggak. Kalau asli berapa, Ma? Asli. Yang dihidung aja. Satu juta setengah kecil gini. Ih, Mama aja tindikan hidung loh. Ini rambutnya berantakan. Mama ini hati-hati kalau nyenggel orang. Ini orang bisa bonyok loh. Hehehehehe. Jambul satu listir. Jambul satu listir. Satu aja. Berantakan. Hmm. Bagus nggak kesayangannya itu? Tapi kayak terlalu maskulin. Ini. Aku maunya yang cute. Seperti aku. Hehehe. 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 Kalau yang gede-gede gini berapa? Acu banget. Mau. Oh iya sama cerahnya udah habis. Please please please. Yang Renu aja. Lihat ya. Itu aja. Ini berapa liatin harganya, Ma? Iya. Yang ini. Enggak liat aja. Bukan sebenarnya lagi. Itu berapa harganya? Iya. Bagus ya sih saya ngejau. Ini nggak ya? Oh iya. Bagus ya. Coba kita coba yang lain. Iya. Aja aja. Udah aja suruh bayarnya. Oke. Ini yang makan. Ini yang makan. Lumayan juga ya. Empat juta nggak diskon ya? Atau yang ini? Bagus nanti bagus nggak? Kayaknya aku udah cocok jadi model kacamatanya guest deh. What? Eh dokter ya. Oke saya ngeinjel. Akhirnya kita sudah menentukan tempat kita untuk having dinner. Di nama restorannya Dapur Solo. Iya saya ngeinjel. Jadi kalau misalkan saya ngeinjel suka push ranknya Solo. Nah restoran ini sangat cocok. Karena sesuai dengan player yang suka mabar, mabar legend. Tapi nggak artian ya tapi Solo gitu. Tungg. Sandra tadi kita udah pesen lewat aplikasi saya ngeinjel. Jadi kita tinggal tunggu makanannya dateng. Ada bapak juga di sebelah sini. Halo. Ma pesen apa? Sob Buntut. Pesenen Sob Buntut. Enak nggak tahan. Oke saya ngeinjel makanan yang kita tunggu-tunggu udah dateng juga. Nah coba kita tanya Sandra pesennya apa? Nasi Uruk Sudip kan? Nah. Nah karena kebetulan Sandra lagi menjalani program diet. Jadi nasinya akan Angel makan. Nah kalau mama makan Sob Buntut. Nah kalau mama makan Sob Buntut. Karena mama nggak makan gorengan. Oh ya? Karena kalau suka nyanyi usahakan jangan makan gorengannya rebus-rebusan aja. Iya. Mama tau nggak sih apa yang nggak enak dari Sob Buntut? Buntutnya? Karena dia buntut bukan kepala. Salah. Apa itu? Hampir benar. Yang nggak enak dari Sob Buntut adalah karena dia buntut-buntutnya abis kita selesai makan harus bayar. Betul ya? Betul ya? Betul ya? Hari ini merayakan olang tahun Angel sama Sandra juga? Walaupun agak telat ya? Mau diulang? Oh nggak walaupun agak telat. Udah duluan kan mulai tahun ya? Ya udah. Selamat makan Mama. Selamat makan Sandra. Ya berdoa dulu ya. Beginilah kalau nggak ada videograf. Ya udah. Jangan追ung. Jangan そんな video mirip alas. Tidak. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat makan terima kasih hai hai ketiguan oke kesayangan inicijel kita udah balik lagi ke mobil dan jalan-jalanya untuk hari ini udah selesai tapi sebenernya Masih ada Sandra yang lagi belanja ke supermarket Terus beli obat di apotik buat mama Terus habis itu dia beli beberapa makanan buat nanti makan malam lagi Kalau misalkan lapar di rumah gitu Jadi sekarang kita bakalan nungguin Sandra Dan sekaligus juga kita mau closing untuk vlog ini mama Nah mama kan sebagai seorang youtuber Dan juga sebagai seorang yang mempunyai konten Yaitu konten kreator Sekarang Angel menchallenge mama untuk buat closingan dari vlog ini Pokoknya Angel udah siapin games buat mama Tapi Angel bilang kalau Angel bakalan bikin konten Tapi beda hari gitu Jadi next content gitu Oke hari ini kita tadi berangkat Terus kita udah nyampe Pertama kita beli parfum dulu Setelah beli parfum kita beli softline Kemudian kita tadi cari beberapa teaser untuk adiknya Angel Tadi kita sempat belanja baju di toko baju Tapi Angel gak nge-shoot gitu Karena kayak cepet-cepet aja Tapi ada belanjanya di belakang nih Tuh Kita tadi udah makan di dapur solo Dan terakhir kita nungguin Kak Sandra untuk belanja makanan Oke untuk kesayangan Angel Terima kasih sudah nonton Semoga kalian sehat terus diberkatin Dan pastinya kalian sehat Oke terima kasih Jangan lupa Thank you Bye-bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax